Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di delvasional teman hari ini saya mau buat lanjut lagi proyek ke-10 proyek ke-10 teman-teman kemarin pernah sempat terhenti di proyek ke-9 di bagian interior interior membeli kejang ini hari ini kita lihat atapnya dulu jadi atap sejana saya akan kerjakan semuanya saya fokus per panel-panel aja misalnya ini yang bagian ini aja jadi enggak enggak buyar semuanya Oke jangan lupa berikan komentar berikan rekomendasi di kolom komentar dan like ini dan share dan subscribe channel yuk kita lihat juga kondisi atap nyari nah ini teman kondisi atapnya ini bagian samping kanan teman-teman tuh di belakang nah di bawah talang air seperti ini kemudian pinggir-pinggir ini pernah di repair kemarin berapa tahun yang lalu 2017 nah ini di atas pintu tuh lihat nah ini perlu dirapikan kembali itu pada koyak semua kemudian bagian sambungan sambungan atas nah ini di sambungan atap belakang dan atap belakang ini udah mulai makan juga kemudian sedikit di talang air bagian depan kemudian ini bawa antena saya keseluruhan emang perlu cat ulang semuanya tuh udah makan semua bintik-bintik kemudian bawah ini penyakit utama kijang seperti ini bolong bagian panel bawah pintu nih nih catnya ya terkelompas semua walaupun nih belum keropos benarnya pecetnya dapat kelompas oke kalau kita lihat di belakang nah seperti ini teman-teman ini banyak ini dah berkarat nih tuh jadi kita Foxy aja nanti semua dulu kita gosok kita Foxy biarlah biar aman dulu jadi baru kita dempul samping sebelah kiri sama aja kiri-kanan sebenarnya beti-beti lah nah ini data yang terkelompas tuh ini kita kerjakan satu persatu ini telang air malah ada yang bolong nih kita makan dia ih secara umum atap mobil ini kita akan kerjakan perlahan-lahan step by step teman-teman ini cup mesinnya garisnya kemudian di depan juga udah terkelompas dempul sama catnya kayak ini karena kita Foxy aja semua juga agar lebih aman nah ini ada sambungan-sambungan seperti ini teman-teman tuh bisa brush saja dengan sikat kawat nih supaya masuk ke selah-selah karat-karatnya bisa dijangkau semuanya kemudian talang air nih juga sekalian kita krok aja nih nah yang nggak boleh hilang nih nih ini otentiknya Kijang yang otentiknya Kijang sambungan ini teman-teman ke bengkel pun ini jangan sampai dihilangkan diratain jadi Hai tak amplas sedikit biar apa biar mencetnya nanti ke bagus lengketnya bagus nah telang airnya juga sini nih lihat nih ini berkarat banget nih nih kita congkel semua nanti kita amplas kita sikat dengan sikat ini baru kita Foxy termasuk ini ini parah banget dah semua nanti selanjutnya saya hari ini fokus ke bagian kanan dulu atau bagian depan aja saya selesaikan di bagian depan aja dulu biar fokus nggak bisa dia kemana-mana dulu dia harus fokus selamat menikmati selamat menikmati bagian paling bawah bagian-bagian paling berkarat supaya nanti kita waktu kita apa namanya untuk kita cat cat dasar itu lebih mengenak semua jadi enggak enggak cepat berkarat lagi kita lihat di atas nih kita anggap dah okelah tinggal kita poxy aja nih udah sambungan 12 kemudian di sela-sela ini juga sudah udah tembus lah udah apa namanya udah kita gosok dalam nah di telang air kondisinya seperti ini ada yang bolong nih bolong nih bolong ini bolong kemudian kita kerjakan di titik ini dulu sampai tuntas disini baru kita pindah kalau kita nyalar langsung ke sana lagi terus ke depan lagi pasti nggak akan maksimal teman-teman kemudian saya mau kerok di bagian bawahnya nih kalau ini atas nih saya mau kerjakan disini nah disini lebih ke sini satu jengkal aja nah satu jengkal aja oke langsung saya kita kerjakan tuh nah nih nah nih tuh tumbuh semuanya banyak keluar nih dalam ini keratan-keratan tuh ini kalau lama-lama dibiarkan di atas-atas masuk air ngendap disini karena sini ada dua lapis nih kayaknya yang talang airnya jadi dari plat atas sama 4 talang air tuh di dempet berdua dempet dua kayak gini baru di las di bagian kalau pabrikan sih di lime aja nih bagian di sealer aja bagian ini di dalam dua plat ini ini kita gosok sampai nampak plat aslinya plat putihnya lalu kita poxy ini banyak nih isinya dalam banyak kita congkel pakai lidi atau pakai apa ya keluar habis saya udah set-set untuk ngecat ini saya udah bersihin ini bolong ini bolong dua kemudian ada bolong-bolong yang kecil juga nih udah bersih dan nampak platnya langsung kita poxy-box ini saya tempel ini supaya ini nih cantik ya enggak catnya enggak meluber ke bawah kemudian kita mulai dari atas aja nih dari atas saya sudah sediakan ini cat kemudian kuas-kuas biasa saya enggak pakai yang spree yang biasa aja kita ambil cat tipis saja dulu untuk nah sebelumnya saya udah cair cincet kemudian langsung kita aplikasi di sini sampai dan keselah-selah yang penting keselah-selah tentu banget supaya karatnya enggak nimbul setelah seperti ini kemudian di bagian talang airnya juga sampai ke pinggir-pinggir nih apalagi ini ada yang bolong lihat teman-teman ada yang bolong nih sampai rata supaya karatnya enggak dimulai lagi ya ah 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 hai 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 ini teman-teman sudah tappok sih di satu titik dulu selanjutnya saya tidak akan bergerak ke depan disini saya akan kerjakan yang sayangnya sealer bawaannya kena karena dia nyalar airnya dari atas ditembus bisa jadi dari baut baut antena karetnya tidak rapat dia masuk air selah-selah selanjutnya saya kerjakan lihat nih teman ini sudah saya congkel ternyata plat ini plat dari talang airnya ini digulung kemari nah disinilah jumpa antara ujung plat disini dari pabriknya di sealer di lem nah sekarang ini mengendap air disini saya congkel saya keluarin kotoran-kotorannya keratan-keratannya dalam lalu kita cat baru kita rapikan kembali nanti ini ini yang yang ini